Pemirsa saat ini harga ayam potong kian turun dan harga ayam kampung masih tinggi di harga Rp70.000 per kilonya. Selain masih mahal, untuk stok ayam kampung di tingkat perdagang justru sedikit. Kebutuhan pokok masyarakat seperti ayam kampung dan ayam potong kian tak menentu. Hal ini seperti terlihat di sejumlah pasar tradisional di kota Kuala Tungka. Yang mana harga ayam kampung justru pasti mahal. Dan untuk ayam potong sendiri justru semakin turun, yakni di harga Rp32.000 per kilonya. Masih mahalnya harga ayam kampung ini dibenarkan oleh Abbas. Menurutnya, ini telah terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Sebab saat ini harga ayam kampung masih di harga Rp70.000 per kilonya. Bahkan hingga saat ini tidak ada penurunan harga. Karena idealnya standar harga ayam kampung di harga antara Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilonya. Selain harga masih mahal, untuk stok di tingkat perdagang juga sedikit dan sop di pembeli. Sebab masyarakat cenderung membeli ayam potong untuk kebutuhan memasak. Rp70.000. Rp70.000. Ini memang mahal atau tidak, Pak? Ini mahal. Mahal, ya. Memang kalau masyarakat sendiri dari mana kita dapat? Dari dahulu, terlalu. Berarti ayam lokal, ya? Di lokal, sebenarnya kota. Kalau pejualan sendiri di mana, Pak? Kalau ini, diberapa lu? Tergantung, kan? Kadang rame, kadang rendor, kan? Tapi untuk ayam kampung, selalu tersedia lah, ya? Kadang-kadang tersedia juga. Kadang kena banyak dapat bagian tempat. Tapi kalau standar harganya berapa biasa, Pak? Kalau Rp70.000, ya? Tapi agak mahal, kalau dibandingkan berapa bulan yang lalu? Standar. Karena pengambilan Rp60.000-an. Dibin. Barangnya tak ada. Barangnya tak ada. Tapi abangnya ayam potong lah, ya? Iya, karena baru masih Rp70.000 sekarang. Baru menasihkan ayam kampung, karena seuntungan di IMO, Rp90.000-Rp90.000. Rp100-100.000, tapi ada pelanggan lah, ya? Untuk ayam kampung ini. Ada lah. Pembeli-pembelinya. Dari yang kita lah, kan? Sementara ungkapan serupa juga dikatakan perdagang ayam potong, Ahmad Rifai. Menurutnya, jika harga ayam kampung masih mahal, harga ayam potong sendiri justru kiam menurun. Rp32.000, ya? Ini harga normal sudah, Pak? Harga normal. Standar lah, ya? Iya, standar. Sebelumnya berapa, nih? Kemarin sempat dikituluh banget. Rp7.000, ya? Pas barang itu, ya? Iya. Kalau setelah ini, harga Rp32, ya? Rp32.000, ya? Kalau dikituluh, ini diprediksi bakal layak lagi ke mana, Pak? Kalau kita lihat? Mungkin kalau diprediksi bakal dohon, karena orangnya sepi. Pembeli sepi, ya? Iya, pembeli sepi. Berarti agak sepi sekarang ini, Pak? Agak sepi. Kalau pasokan banyak itu siapa? Banyak, Pak. Ayam itu susah. Susah-susah ayamnya. Cuma daya beli, Pak, kurang. Orang agak sepi, Pak. Berarti kalau kayak ayam ini, sejak minggu itu kita tidak bisa prediksi harga? Bisa. Ya, kita kadang jam seminggu. Dua hari kena, tak kita dahulu. Kalau di ayam, kita dahulu. Itu memang dari agen, Pak, ya? Iya, kita lagi tadi, cuman ikut dengan ragian, ganteng lah. Ayo, mungkin lain-lain.